Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah walahawla walakuwata ilabilah Puji syukur kita penjatkan khadirat Allah SWT Atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajamain Sahabat yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan pendapat para ulama Mengenai boleh tidaknya kita mengucapkan selamat natal Yang merupakan hari raya untuk agama kristiani Namun sebelum kita membahasnya silakan anda syukrab terlebih dahulu ya Agar channel ini bisa semakin berkembang Mohon doa kepada para pembersihan Semoga seluruh ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang Amin Sahabat yang dirahmati Allah Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum atau boleh tidaknya Umat islam mengucapkan selamat natal bagi kaum kristiani Berikut akan kami jelaskan perbedaan pendapat sebagaimana dilangsir dari situs islam.nu.org.id Yang pertama adalah para ulama yang mengharamkan Mereka berpegangan pada beberapa dalil Diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 72 Punyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya Melalui ayat tersebut Mereka berpandangan bahwa Orang-orang yang akan mendapatkan derajat dan martabat tinggi di sisi Allah Adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu Orang-orang yang mengucapkan natal untuk kakamah lain Dianggap telah memberikan kesaksian palsu Sehingga tidak akan memperoleh martabat yang tinggi di surga Beberapa ulama yang mengharamkannya diantaranya adalah Syekh bin Bas, Syekh bin Usaimin, Syekh Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far al-Tol-Hawi, dan lain sebagainya Sementara yang kedua adalah para ulama yang membolehkannya Di antara yang menjadi pegangan ulama yang membolehkan untuk mengucapkan selamat natal bagi agama lain Adalah firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil Terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Melalui ayat di atas mereka berpendapat bahwa Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya Dan tidak mengusirnya dari negerinya Sementara itu mengucapkan selamat natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik Kepada orang non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir Sehingga diperbolehkan Di antara para ulama yang membolehkannya adalah Sahabat yang dirahmati Allah Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa para ulama berbeda-beda tentang ucapan selamat natal Ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan dengan argumentasi masing-masing Kita umat Islam diberi keleluasan untuk memilih pendapat yang menurut kita benar Oleh sebab itu, perbedaan semacam ini tidak boleh menjadi konflik dan menimbulkan perpecahan Sahabat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Ibn Surat Al-Mustaqim Wabilahi Taufiq wal-Hidayah wal-Inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh